Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nabila Aurelia Disini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kerjasaraan yang dilakukan oleh suatu pemerintah, daerah atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memperluas lapangan pekerjaan dan memerhatkan tingkat pendapatan Dari sudut pandang, rumah ekonomi pembangunan diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan perkabitain berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan lagi pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat sebagai pengambat bagi pertumbuhan ekonomi Di negara maju, pertumbuhan penduduk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh investasi yang tinggi teknologi yang tinggi, dan lain-lain akan tetapi, dampak di negara berkembang yaitu penduduk terhadap pembangunan tidaklah demikian karena kondisi yang berlaku sama sekali berbeda dengan kondisi ekonomi di negara maju kemudian penjelasan dari saya bagi lagi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peranggungkan nama saya Gustola Arif Pindri Tonga saya dari kelas 4C manajemen pagi Universitas Momodit Sumatera Utara oh, disini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan dari bab sebelumnya kelanjutan dari pembahasan bab yaitu bab 3 tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai kota Medan pada periode 2008 sampai periode 2011 selain relatif tinggi juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dengan rata-rata mencapai 14% hal ini ditunjukkan oleh nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan pada tahun 2008 mencapai 31 juta rupiah di kisaran harga 31 juta rupiah dan meningkat pada tahun 2009 mencapai 33 juta rupiah pada tahun 2010 meningkat lagi mencapai 35 juta rupiah dan pada tahun 2011 mencapai 38 juta rupiah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Medan diikuti dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya pada tahun 2008 jumlah penduduk kota Medan sebesar 2.102.105 jiwa dan meningkat menjadi 2.121.053 jiwa pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 menurun menjadi 2.097.610 jiwa dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2011 mencapai 2.100.117.224 jiwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah produk penduduk yang besar namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan bukan efek yang buruk pertumbuhan ekonomi ada pun jumlah presentasi tenaga kerja di kota Medan pada tahun 2008 yaitu di kisaran 86% dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 85,73% namun kembali meningkat pada tahun 2010 menjadi 86,89% dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 90,03% jumlah penduduk usia produktif yang besar akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia serta dapat menurunkan jumlah beban beban tanggungan penduduk dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah rasio beban tanggungan penduduk kota Medan priori 2008-2011 relatif konstan tingkat rasio beban tanggungan penduduk kota Medan pada tahun 2008 mencapai 43,86% dan tahun 2009 mencapai 43,87% dan pada tahun 2010 mencapai 43,794% dan pada tahun 2011 mencapai 43,845% oke sekian dari pembahasan saya kurang menjangkau guys saya mohon maaf pada awal saya menangkut apun apabila ada yang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam support one assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya para pedera saya dari kompuk 2 saya akan menjelaskan bagian selanjutnya demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah persebaran teritorial komposisi penduduk dan perubahan serta sebab-sebabnya yang bisa timbul karena keakhiran kematian imigrasi dan mobilitas sosial demografi terbagi menjadi demografi murni dan ilmu pendudukan demografi murni hanya mendeskripsikan atau menganalisis variable-variable demografi sedangkan ilmu kependudukan mempelajari tentang hubungan-hubungan antara variable demografi dan variable sistem lain salah satunya adalah variable ekonomi nah jadi analisis kependudukan bertujuan untuk menerangkan informasi dasar tentang karakteristik perubahan-perubahannya serta menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut dan menganalisa segala penduduk perubahan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran atau fertilitas tingkat kematian atau mortalitas atau tingkat penduduk migrasi tingkat fertilitas yang tertinggi menaju pertumbuhan penduduk secara cepat sedangkan mortalitas mengukur besar tingkatnya kematian penduduk suatu daerah dalam waktu tertentu selisih antara tingkat pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang hal ini menciptakan tenaga kerja yang membantu pertumbuhan ekonomi faktor imigrasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika imigrasi atau selisih antara penduduk masuk suatu daerah dan keluar ke suatu daerah diisi oleh tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi faktor demografi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk adalah rasio tanggungan atau dependensi rasio dependensi rasio merupakan rasio antara kelompok penduduk umur 0-14 tahun yang termasuk dalam kelompok penduduk secara ekonomis ditambah kelompok penduduk umur 65 tahun ke atas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Muhammad Aikal disini saya akan menjelaskan hasil presentasinya salah satu dari sekian indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ada beberapa definisi tentang pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ekonom melalui sudut pandai yang berbeda-beda namun pada dasarnya pengertiannya sama seperti Simon Kusnets mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kemampuan suatu negara untuk dalam jangka panjang untuk menyediakan atau memperbanyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlakukan ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo memukakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah jumlah penduduk jumlah stok barang modal luas tanah kekayaan alam dan teknologi yang digunakan menurut Adam Smith perkembangan penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar tersebut akan meningkatkan tingkat spesialisasi di dalam perekonomian tersebut sehingga sehingga kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi spesialisasi berguna dan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena dengan spesialisasi tingkat produktivitas senaga kerja akan meningkat dan mendorong pembangunan dan mendorong pembangunan teknologi garis besar proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-kesimpulan dari David Ricardo tidak jauh berbeda dari teori-teori Adam Smith sama-sama mengaju pada laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output selain itu Ricardo juga menganggap bahwa faktor sumber daya alam tidak bisa bertambah sehingga sehingga menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat keterbatasan faktor produksi atau sumber daya alam akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara artinya suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber daya alamnya apabila sumber daya alamnya sudah digunakan secara maksimal maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan berhenti sekian dari presentasi saya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb nama saya Vita Jelita Sinaga kelas 4C manajemen pagi disini saya akan menjelaskan slide ke-6 langsung saja penjelasannya masyarakat akan mencapai posisi stasionernya dengan ciri-ciri tingkat output konstan jumlah penduduk konstan pendapatan perkapita juga menjadi konstan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik model Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana tabungan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi dalam mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhan sepanjang waktu dan mengasumsikan bahwa proses produksi memiliki skala pengembalian konstan model dasar dalam model pertumbuhan ini didasarkan pada fungsi produksi yang menyatakan bahwa tingkat output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja atau sama dengan Y sama dengan F dalam kurung K koma L dengan membagi kedua sisi dalam persamaan dengan L maka persamaan yang diperoleh Y sama dengan F dalam kurung K dimana Y sama dengan output per pekerja K sama dengan modal per pekerja selain itu permintaan terhadap barang dalam model Solo berasal dari konsumsi dan investasi maka output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I sehingga Y sama dengan C tambah I baiklah itu saja yang dapat saya jelaskan lebih dan kurang saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Alvina saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yang sudah tadi dijelaskan oleh saudari kita selanjutnya untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi maka terus disituikan 1 dikurang S kali untuk C dalam identitas perhitungan pendapatan nasional yaitu Y sama dengan 1 dikurang S kali Y tambah I ataupun I sama dengan AC lalu pada persamaan 5 menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan singkat tabungan S itu juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi lalu persediaan modal itu adalah determinan output perekonomian yang sangat penting karena dapat berubah sepanjang waktu dan perubahan tersebut juga dapat mengarah ke pertemuan ekonomi biasanya itu terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal yang pertama itu ada investasi dan depresiasi dimana investasi itu mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan perawatan baru sehingga menyebabkan persediaan modal bertambah lalu sedangkan kalau untuk depresiasi mengacu lebih pada penggunaan modal dan menyebabkan persediaan modal itu berkurang lalu sebagaimana dinyatakan sebelumnya kalau investasi per pekerja I sama dengan SJ dengan mengganti fungsi produksi untuk Y-nya itu investasi pekerjanya itu sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja dimana persediaan modal per pekerja itu adalah I sama dengan S ESF dikali K pada persamaan 6 lalu persamaan di atas juga mengaitkan persediaan modal yang ada terhadap akumulasi modal baru atau sama dengan I makasih selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Bagasilif Demanik NPM 1805 16964 saya akan melanjutkan slide dari sebelumnya tentang persamaan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat tabungan maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar sehingga semakin besar jumlah output dan investasi serta semakin besar jumlah depresiasinya sedangkan semakin rendah tingkat tabungan maka perekonomian akan punya persediaan modal yang kecil sehingga semakin kecil jumlah output dan investasinya untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi modal slow harus diperluas agar mencakup dua sumber pertumbuhan lain yaitu pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya investasi meningkatkan persediaan modal dan depresiasi menurunkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hipotesis 0 hipotesis 0 atau HO 25 yang lebih kecil yang lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05 maka hipotesis 0 atau HO pada uji T ditolak atau hipotesis alternatif atau HA diterima artinya secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekian yang bisa saya sampaikan kurang kembuhan ekonomi sekian yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Safira Huzaima Parinduri akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yang berjudul pengujian hipotesis dan saya akan melanjutkan penjelasan hipotesis yang ketiga dan keempat jadi berdasarkan hasil analisis dari hasil hipotesis tiga atas variabel rasio pemantanggungan terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,41 yang lebih kecil dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 maka hipotesis 0 pada uji T ditolak atau hipotesis alternatif kalau diterima artinya secara secara parsial rasio pemantanggungan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin itu yang kemudian yang hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui signifikasi pengaruh pertumbuhan penduduk tenaga kerja dan rasio pemantanggungan secara simultan digunakan uji F berdasarkan hasil analisis yang statistik dengan program SPSS diperoleh nilai signifikan yaitu 0,048 karena nilai signifikasinya 0,048 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,5 maka hipotesis 0 pada uji statistik F ditolak atau hipotesis alternatif diterima artinya secara simultan pertumbuhan penduduk angkatan kerja dan rasio beban tanggungan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari hasil pengelolaan data maka diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,5 30 berarti variable independent yaitu pertumbuhan penduduk tenaga kerja dan rasio beban tanggungan mampu menjelaskan variasi variable independent yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar variasi sebesar 53% sedangkan sisanya sebesar 47% dan dapat dijelaskan oleh variable lain di luar model yang tidak diteliti dalam penyelaskan ini sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jika 0,048 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,5 maka hipotesis 0 pada uji statistik F ditolak atau hipotesis alternatif diterima artinya secara simultan pertumbuhan penduduk angkatan kerja dan rasio beban tanggungan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari hasil pengelolaan data maka diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,530 berarti variable independent yaitu pertumbuhan penduduk tenaga kerja dan rasio beban tanggungan mampu menjelaskan variasi variable dependent yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar variasi sebesar 53% sedangkan sisanya sebesar 47% dan dapat dijelaskan oleh variable lain di luar model yang tidak diteliti dalam pendidikan ini sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh